Arus lalu lintas di kilometer 47 tol arah Jakarta menuju Cikampek terlihat padat merayap pada selasa pagi. Kepadatan terjadi di titik pertemuan jalan tol Japek di kilometer 48 dan titik race area kilometer 50. Umumnya ruas jalan tol dipadati oleh kendaraan pribadi. Kecepatan kendaraan pun hanya mencapai 20 kilometer per jam. Untuk mengurai kemacetan, petugas nampak mempersiapkan pemberlakuan kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 61. Meski jalur tol layang Jakarta Cikampek sudah dibuka, namun tak menjamin mengurai kemacetan. Dari hamil lima jelang natal hingga saat ini, kepadatan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek masih mengalami kemacetan.